Seorang suami nekat melakukan perampasan sepeda motor milik mantan istrinya. Alikodi Kerenukan berlaku memaksa mantan istrinya untuk rujuk kembali. Generasi Tompul 33 tahun luar kegelurahan Eka Jaya, Kecamatan Palmera, Kota Cambi, diamankan timmacan posek Cambi Selatan. Ia diamankan karena melakukan perampasan sekeunit sepeda motor dan sekeunit handphone milik mantan istrinya. Kadir Reskin Posek Cambi Selatan Ibda Putu Gede Ega Purwita mengatakan. Kejadian tersebut terjadi pada Sabtu 1 Januari 2022 lalu, seorang perempuan berinisial NA diampiri mantan suaminya jalan lingkar selatan 1 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Palmera. Setelah itu Hendra langsung merampas kunci motor korban dan langsung bagi meninggalkan korban. Tidak lama kemudian pelaku kembali membawa bensin untuk disiramkan ke motor korban. Mantan istrinya pun mengalah dan pergi meninggalkan pelaku, akan tetapi Hendra terus mengejar dan meminta NA untuk rujuk kembali. Lebih lanjut, Kanditra Eskin mengaturkan handphone milik sempat terjatuh dan kemudian terjadi tarik-menarik di antara orang korban. Atas hal itu korban melaporkan hal itu ke pihak kepolisian dan pada Rabu 5 Januari lalu pelaku berhasil diamankan polisi. Ingin rujuk dan ingin ngobrol dengan mantan istrinya, namun si mantan istri sudah tidak berkenan, sehingga si terlapor memaksakan kehendak dengan menyiramkan paham bakar dengan maksud agar si korban mau berkomunikasi dan rujuk kembali. Itu motornya hangus ya? Motornya belum sempat dibakar, jadi baru disiram bensin. Atas perbuatannya, pelaku akan menjerat pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun kurungan penjara. Dimas Ancaya, Cek TV, Ngabar.